Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan selawal afiat Oke di video kali ini saya akan berbagi cara menggunakan efek perspektif pada Corel draw design graphic ya langsung saja disini saya sudah setiapkan gambar-gambar tadi ini saya sudah membuatnya tapi saya membuatnya ini enggak enggak saya ukur teman-teman ya asal buat aja pokoknya buat gitu aja ke langsung saja kita mulai gimana cara membuatnya yang pertama saya akan coba ketik tulisan dulu ya efek kemudian vers kemudian kita pisahkan dengan menekan kontrol K terus yang pada tulisan efek yang di atas ini kita buat menjadi huruf kecil seperti ini teman-teman menjadi lowercase caranya pada menu type maaf menu type Scroll ke bawah jengkes kita pilih lowercase sudah jadi lowercase huruf kecil kemudian untuk jenis suruhnya saya gunakan impact disini teman-teman impact setelah itu kita akan beri warna kita sesuaikan dulu mungkin seperti ini yang bawah kita beri warna merah yang atas ini kita akan beri warna orangnya dan disini saya akan menambahkan garis saya beri warna orangnya dan hilangkan outline-nya disini ini juga biar tambah manis kita ratakan tengah kita seleksi gunakan shortcut CE teman-temannya rata kemudian dibawahnya ini saya akan tambahkan sedikit grafik segitiga teman-teman ya dari sini ini dari bawahnya huruf S nya ini kita tarik sampai di luar sini ya sampai disini mungkin terus kita ke bawah kita akan beri warna yang ini kita beri warna yang ini kita beri warna biru dan kita hilangkan outline-nya kemudian kita gabung menjadi grup kontrol B jadi grup sudah enggak bisa teman-teman setelah itu kita akan memberikan efek kontur kita gunakan kontur tool nah ini kontur tool terus pada bagian atas ini propertisnya ini kita pilih offset kontur nah gitu kita kecilkan lagi disini ya turunkan lagi turunkan lagi turunkan lagi nah mungkin segini cukup teman-teman ya mungkin cukup kemudian kita akan pisahkan kontur ini dengan objek utama atau tulisan sama grafik tadi caranya tinggal tekan kontrol K dia akan terpisah bisa diambil terus saya beri warna putih dan saya beri outline warna hitam kita sesuaikan outline-nya dengan menekan tombol F12 kita atur ya saya coba pakai tiga point corner-nya ini saya gunakan round corner pojok untuk yang pojoknya dia agak bulat terus yang disini saya gunakan round cap terus posisinya saya ambil di middle position saya pakai pihan pil agar dia di belakang objek kita tekan ok seperti itu kemudian kita group ini dan kita akan tambahkan lagi drop shadow kita akan tambahkan lagi drop shadow sebentar ini saya group dulu saya pilih tekan save ini ini pilih lagi pilih lagi pilih lagi dan kontrol G kita coba keluarkan dia sudah menjadi satu group kemudian kita pilih drop shadow ini teman-teman drop shadow kita tinggal klik aja pada tulisan di atas ini kita klik terus kita drag kita bawa ke bawah sambil tekan control agar lurus kemudian kita sesuaikan di drop shadow properties-nya saya pilih normal terus di sini shadow feather-nya itu radiusnya radiusnya radius shadow-nya saya pilih 2 2 itu berarti 2 mili kemudian agar desainnya itu agak ringan ya nggak berat ini kita bisa pisahkan drop shadow dari objeknya caranya caranya kita letakkan kursor ini pada shadow-nya ini kemudian kita klik kanan di sini ada pilihan break drop shadow group ini ya ting atau shortcutnya control K kita pilih aja nanti dia drop shadow-nya bisa dilepas dan ini ringan biasanya kalau misalkan kita membuatnya besar untuk backdrop atau untuk apa itu ya kadang suka berat tapi kalau di break itu dia ringan saya group lagi oke untuk efek perspektifnya perspektif di sini pada menu ada efek kita klik aja nanti di bawah ini akan ada edge perspektif kita tinggal klik aja ya kemudian kita bisa bisa geser di ujungnya ini sedulnya saya ulangi efek ad perspektif kemudian kita kebawah waduh kok berantakan ini sedulnya saya saya hapus dulu sedulnya saya kembali sedulnya saya end group saya hapus dulu ini saya group kemudian kita tambahkan dulu perspektif add add perspektif kita sesuaikan kita tinggal tarik aja pojoknya ini ya kita sesuaikan seperti ini ini seperti ini kurang lebihnya teman-teman terus kemudian disebelahnya ini saya akan tambahkan grafis ya itu dibuatnya seperti segitiga 3 saya buat lurus saja dulu seperti ini kemudian seperti ini kemudian saya akan menambahkan gradasi warna menggunakan interactive fill tool ya tuh shortcutnya kita klik aja drag langsung kita pilih warna yang bawah ini saya akan berikan warna merah 2 yang atas ini saya akan berikan warna merah kemudian kita hilangkan outline-nya dengan klik kanan saya copy ke atas saya tarik ke atas klik kanan klik saya tarik ke atas lagi saya klik kanan lagi ini yang paling atas yang terakhir kita bawa kebawah dia dengan menggunakan shape back down dia jadi paling bawah kemudian disini tadi yang paling kecil itu kita angkat ke atas dengan menggunakan shape pack up dia ke atas seperti itu dan kita sesuaikan mungkin jaraknya ini seperti ini kita group dan kita masukkan disini set kita tarik lagi set terus kita kebawahkan lagi kita ringkan dulu sesuaikan agar sejajar kita seleksi kita tekan shift pack down dia akan ke bawah kemudian kita group seperti itu teman-teman kemudian nanti hasil desainnya bisa juga dicetak pada ko stiker atau apapun yang teman-teman inginkan ya kira-kira hasilnya seperti ini nah ini teman-teman hasilnya hasilnya jadinya seperti ini efek perspektif ini kita ada sebagian yang manual ada sebagian yang menggunakan tools dari goreldraw oke cukup sekian pertemuan kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton bila ada pertanyaan atau komentar silahkan coret-coret di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses sukses sukses